hai 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 ini yang pakai glass ini yang pakai coklat lembut banget hai 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 anda berada semoga sehat selalu dan bahagia nih pagi-pagi ini udah ribut banget di atas suara apa gitu ya kayaknya suami saya lagi beres-beres atau apa enggak tahu juga Mari kita lihat sweetheart oh my god sweet heart you make my kitchen mess sweet heart you can't make an omelette without breaking a few eggs oh my goodness sweetheart I'll tell you oh dear no the next bracket ini dapur saya berantakan sekali oh my god dengan semua bilis berkensi jika saya mahu memperlukan ia berkensi ia tak mudah dengan kerana kebenaran itu saya memasukkan image saya akan memasukkan merah untuk memasukkanoured itu tidak muda sekarang saya akan memasukkan saya akan memasukkan dikrakkan Ini selfie-nya ini untuk nyimpen-nyimpen segala-galanya. Karena bentuknya bundar, jadi Bruce Willis bikin sendiri self-nya dari meja yang nggak terpakai lagi, dipotong, terus dibikin bundar kayak gitu, terus dipasang di pilar ini. Karena untuk beli nggak ada jualan yang bundar yang seukuran gini, jadi ini Bruce Willis yang buat sendiri. Dia lagi beraksi ini sekarang. Well done sweetheart, another job, if you keep watching within about five minutes, she'll have me doing another job. Okay, thank you. I'm not going to work, Monday to Friday, sometimes Saturday mornings, no, work, work, work. Don't stop morning. Don't marry an Indonesian lady, don't stop you working. Sweetheart. Thank you so much sweetheart, it's lovely. Ini udah selesai, jadi saya bisa simpen hub atau apapun di sini. Oke, nah sekarang hasilnya saya harus berberes-beres dulu. Dapurnya berantakan, Bruce Willis simpen barang-barang pertukangan di mana-mana. Katanya Bruce Willis yang mau bersih-bersih. Maklumlah emak ini ngomel. Oke, thank you sweetheart. Kalas dan Bruce Willis tuh mengenal sekali dengan emak. Kalau rumah berantakan, emak tuh akan ngomel panjang lebar. Jadi sebelum emak ini ngomel, mereka sudah berberes siapa yang berbuat berantakan. Dia yang harus berberes-beres. Disiplin artinya, biar emak tuh gak capek sendirian. Yes, disiplin. Disiplin dicido, Shay. Yes, disiplin. Disiplin. I'll give it a disiplin. Everybody must disiplin. Peraturan yang ada di rumah ini. Kalau di dapur, di ruangan itu pokoknya kotor-kotor maktub polisinya. Jadi yang berantakan beres sendiri. Mereka lagi ngapain di sana. Dalas dan Bruce Willis, coba. Itu di tempat parkir. Tempat parkirnya. Terima kasih telah menikmati. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan akhirnya dapur pun bersih emak pun happy inilah hasil kerjaan Bruce Willis pagi ini kalau emak ini suka dapurnya itu bersih di atas ini enggak mau ada bumbu-bumbu dapur atau apapun disini semuanya masuk ke dalam lemari-lemari ini ini jadi disini bersih untuk preparation disana kalau masak terus cukup ada ketel untuk masak air pemanggang roti tempat roti dan ini untuk keopat-keopatan saja udah cukup gitu aja jadi bersih atas dapurnya ini emak pun senang berkreasi di dapur pokoknya dibuat plong aja nah sekarang mau masak-masak apa coba donat nah kali ini saya mau bikin donat tanpa ragi caranya hanya dua bahan saja dan gampang banget tapi enak dan lembut oke mau tahu donat apakah itu donat yogurt oke bahan-bahan yang harus disiapkan cukup tepung terigu pakai safe rising boleh pakai tepung terigu dengan baking powder juga boleh dan yoghurt udah campur aja gampang banget pokoknya gak pakai lama enak dan oh oke enak Terima kasih telah menonton Ini ada dua versi Satunya agak sedikit besar Satunya yang pertama kali tadi Yang rada kecil Saya mau coba pakai Coklat leleh dan Glaze Oke Untuk pembuatan glazenya Gula Water Dan susu Sedikit saja Kita mulai makan tali Seperti ini Ini hasilnya Donut Yogurt Yang gampang banget Dan enak banget Rasanya Ini yang pakai Glaze Ini yang pakai Coklat Lembut banget Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Donat spesialnya gampang banget bikinnya hanya pakai dua bahan saja yoghurt dan terigu atau tepung nah tinggal di glass dengan butter dan gula ataupun dengan coklat pokoknya endolita rasanya empuk lagi jadi nggak perlu pakai ragi-ragi segala nggak perlu nunggu-nunggu lama instan saja cepet dan enak ini untuk berbuka puasa juga endolita nah saya nggak mencoba karena lagi puasa jadi cukup saya buka aja untuk membuktikan betapa lembutnya selamat mencoba kalau mau mencoba endolita jadi segitu aja video hari ini beberes rumah dapat sales baru dan juga bikin Donat yang enak dan cepat sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya jangan lupa subscribe kalau mau lihat video-video yang update dan banyak lagi masakan-masakan yang belum di-share semua resep-resepnya unik-unik dan gampang caranya yang puasa selamat menjalankan ibadah saya kuasa dan terima kasih yang sudah komen subscribe dan tam oke bye bye Dallas do you want to try okay ini Dallas mau coba dulu you want to try Don't you like this one I think this one oh Go me Yummy Sampai!